Polda Jabar berhasil membekuk seorang gamer online pelaku pelajaran seksual terhadap anak kecil. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Senin 29 April 2024 malam kemarin. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga buah telepon genggam dan tangkapan layar bukti percakapan tersangka dengan korban. Kapit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangan persnya pada hari Rabu 1 Mei ini mengatakan, polisi berhasil menemukan lokasi pelaku dari hasil identifikasi terhadap nomor telepon yang digunakan pelaku. Polda Jabar juga berkoordinasi dengan Polres Serdang Bedagai, Polda Sumut, untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Untuk diketahui, kasus ini mencuat ke publik setelah salah satu akun X membagikan tangkapan layar berupa percakapan antara pelaku dan korban yang baru berusia 13 tahun. Dalam percakapan itu, pelaku berkali-kali meminta korban untuk menuruti perintahnya. Keluarga korban yang berasal dari Tasik Malaya ini pun melaporkan peristiwa itu ke polisi. Dari situlah, polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari pelakunya. Menurut keterangan Kombas Jules Abraham, pelaku berinisial YPS, 27 tahun ini kali pertama berkenalan dengan korban melalui aplikasi game Mobile Legends pada Februari 2024. Percakapan keduanya kemudian berlanjut ke aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, pada bulan April 2024, pemilik akun bernama CallMeOpa itu sering meminta foto bagian sensitif korban. Pelaku juga ternyata kerap mengirimkan foto dirinya melalui WhatsApp. Jika kemauan tersangka tidak dipenuhi, tersangka mengancam korban dengan cara melukai diri sendiri. Saat itu tersangka sudah diamankan tim gabungan dari jajaran Polda Sumatera Barat, Polres Sedang Berdagai, dan Polda Jabar.